Pisang kapok atau kepo? Ingat, ini dia efeknya jika makan pisang guys. Selamat menonton, mengikuti penjelasan. Buah pisang dikenal memiliki nutrisi yang sangat tinggi. Selain mengandung vitamin C juga sejumlah vitamin lain, serta manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Pisang bisa dijumpai banyak di negara yang memiliki geografis tropis, seperti di Indonesia, Afrika, sebagian di benua Amerika, seperti Brazil dan Meksiko. Buah manis ini yang banyak dijumpai di pasar tradisional khususnya di Indonesia, bisa dinikmati dengan berbagai cara. Bisa dimakan langsung, digoreng, dikukus, atau diolah bersama bahan lain. Sehingga pisang tidak hanya enak dimakan guys, namun juga banyak efek manfaat bagi kesehatan tubuh. Ini dia guys, manfaat pisang. Satu, membantu atasi hipertensi. Kalium yang terkandung dalam buah pisang dapat membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga tekanan darah tetap stabil guys. Serta, serat bahan pangan yang dikandung pisang mampu mengikat lemak. Dengan demikian, pembentukan plak bisa dicegah. Plak bisa menyempitkan bahan, bahkan menyebabkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Membuat kedua, sumber karbohidrat dan vitamin A. Buat pisang kaya akan vitamin dan serat. Jika dibanding dengan apel, pisang memiliki lebih dari dua kali lipat karbohidrat dan lima kali lipat vitamin A. Selain itu, pisang juga kaya. Magnesium dan kalium yang penting bagi tubuh untuk tetap bugar. Dilansir dari berbagai referensi kesehatan, Pembabatan Pisang memperlancar juga metabolisme. Tidak perlu obat, dengan makan pisang Anda mengalami kesulitan saat buang air besar. Dapat memakan buah pisang sebagai langkah pengobatan, karena buah pisang dapat membantu memperlancar pembuangan sisa tubuh dalam proses metabolisme. memfaat keempat meningkatkan kekebalan tubuh kandungan vitamin A C dan B6 yang terdapat pada buah pisang berfungsi itu meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi nah salah satu infeksi ini juga tergantung sebagai virus maka itu disarankan untuk makan pisang guys sehingga tubuh akan terasa segar dan tidak cepat lemas memfaat kelima melecarkan aliran oksigen ke otak pisang kaya akan potasium mineral yang penting bagi penjagaan fungsi jantung dan sirkulasi darah oleh sebab itu sirkulasi oksigen kotak bisa terjamin dan stroke akibat tekanan darah tinggi bisa dicegah memfaat keenam mengatasi anemia salah satu hal penting lain yang dikandung pisang adalah sat besi sehingga buah ini baik bagi orang yang kekurangan darah merah guys tepatnya untuk mendukung pembentukan hemoglobin atau protein yang mengandung sat besi manfaat ketujuh menurunkan berat badan untuk orang yang melaksanakan diet karbohidrat kompleks yang terkandung dalam pisang tidak menaikkan darah glukosa secara drastis disamping itu guys pisang juga rendah hemat sehingga aman untuk peserta program penurunan berat badan di Jepang misalnya ada trend diet baru minimal satu dan maksimal empat pisang untuk sarapan itu katanya mendorong metabolisme sehingga orang tidak perlu berolahraga ke es delapan menyehatkan tulang mengkonsumsi buah pisang secara rutin dapat membantu menyehatkan tulang pisang adalah salah satu buah yang mengandung mangan cukup tinggi yang kesembilan manfaatnya pisang sebagai mouth food apakah makanan bisa membuat orang merasa senang ya jika bahan makanan itu termasuk mouth food yaitu bahan pangan yang mendorong pembentukan hormon serotonin di dalam otak hormon ini menyebabkan timbulnya perasaan senang manfaat yang ke-10 guys atau yang terakhir untuk merawat kulit pisang yang dicampur madu berkasiat atasi kulit yang terlalu kering nah ini cocok bagi cewek-cewek guys bahkan juga laki sih yang mau kulitnya mulus ini juga baik untuk rawat kulit orang yang lanjut usia yang cenderung semakin kering selain itu pisang baik untuk mengatasi jerawat caranya guys bagaimana ya hancurkan daging buah pisang matang kemudian oleskan pada kulit wajah yang berjerawat itu guys diamkan selama 15-30 menit lalu bersihkan lakukan secara rutin hingga jerawat hilang guys nah itulah informasi memfaat buah pisang guys terutama pisang kepok jangan lupa sarapan pagi juga untuk mengatasi kumat asam lambung guys maka itu rebus dulu baru dimakan luar biasa bahkan ada yang memakannya mengkonsumsinya sarapan dengan sambel terasi bahkan digoreng atau dipikir kolak guys luar biasa terima kasih telah bergabung guys dan menonton jangan lupa subscribe like and share dan bagikan ini guys agar bermanfaat bagi sesiapa pun pisang juga direkomendasikan oleh WHO guys terbasuk ahli medis kesehatan di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19 agar menjaga dan menambah imun kita daya tahan tubuh kita makalah buah pisang tentu juga buah-buah lainnya guys oleh karena itu jangan lupa ikuti protokol kesehatan jaga jarak bukan berarti menjaga silaturahim tetaplah silaturahim guys tapi jaga jarak untuk mencegah penurunan pandemi COVID-19 caranya pakai masker bila keluar rumah kemudian makan yang bergesi tentu juga vitamin C termasuk buah pisang ini guys minum air hangat dan ingat pesan mama jangan lupa cuci tangan dan berdoa ibadah kepada Tuhan semoga kita dihindarkan dari segala virus penyakit